Aku akan infokan gimana caranya teman-teman bisa melakukan dropship dari aplikasi Sopi Jadi dengan melakukan dropship ini, teman-teman bisa menjual produk yang ada di Sopi tanpa harus mempunyai modal, tanpa harus punya produknya Bagaimana caranya? Silahkan disimak video ini Sebelum disimak videonya, jangan lupa bantu tekan tombol like Oke teman-teman, di video kali ini, ini ada sebuah cerita yang teman-teman kita, teman subscriber disini Yang sudah berhasil memanfaatkan Sopi Affiliate dan dropship Jadi disini, ini sudah lama sih aku chat ya, cuma sekarang aku bahas Jadi sekarang Alhamdulillah kak yang tidak punya aplikasi Sopi, jadi mereka beli lewat saya Jadi awalnya si kakak kita ini, ini usianya masih SMA ya SMA kelas 2, SMA kelas 2 aja bisa, apalagi teman-teman yang sudah berdewasa gitu ya Nah jadi, ini kan awalnya sharing affiliate, nah karena si calon pembeli tidak mempunyai dan malas untuk men-install aplikasi Sopi Jadi akhirnya mesen langsung nih, di akun kita Nah seperti apa caranya Jadi disini dia menggunakan Marketplace di Facebook Jadi ini dia screenshot nih Banyak yang komentar ke dia dari marketplace nya secara inbox Ya untuk nanya harga dan melakukan dropship Untuk dropship Ya seperti apa caranya Langsung aja kita ke tutorialnya Jadi yang perlu teman-teman siapkan Yang pertama tentunya disini Teman-teman masuk dulu di aplikasi Sopi ya Masuk di aplikasi Sopi lalu teman-teman cari Produk-produk ofisial Yang Logonya Mall Kenapa logonya mall? Karena kalau yang logonya mall itu Biasanya itu produk-produk ofisial Oke misal kita mau cari disini Apa? Pakaian-pakaian Atau skin care Kita cari skin care Kemudian kita cari yang logo-logo mall Gini Oh iya Seperti ini Nah ini Yang akan kita share adalah Foto dari produk ini Oke Langsung aja kita klik foto produknya Lalu kita simpan Nah berhubung ini dia loading-loading Intinya kita simpan ya ya Foto produknya kita simpan Disini aku screenshot aja Biar cepat Ini loading karena Internetnya lagi lelet Iya Seperti ini Kita crop Lalu kita simpan Kemudian teman-teman Masuk ke Facebook Oke Ini kita belajar Kemudian teman-teman Saranku Kalau teman-teman Mau dropship seperti ini Buat akun cewek Ya Jadi foto profil Dan nama Facebook teman-tuh Nama-nama cewek ya Karena kalau cewek itu Dinilai Jujur gitu ya Kalau jualan Daripada kita pakai Profil 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 Cowok ya Contohnya Aku mau pakai yang ini aja Si Winda Pinata Oke Kemudian disini teman-teman Klik di bagian Marketplace Oke Nah Kemudian teman-teman Klik disini Jual Lalu teman-teman Klik barang Oke Kemudian teman-teman Klik tambah foto Kemudian teman-teman Ambil foto yang tadi Yang sudah kita simpan itu Bentar Adanya di screenshot Ya Screenshot Nah yang ini Lalu klik selanjutnya Jadi teman-teman Bisa menambahkan Lebih dari satu foto Ya Ini contoh aja Disini aku tambahkan Satu foto aja Lalu teman-teman Klik Judulnya Skincare Terbukti Terbukti Mencerahkan Wajah Seperti ini Nah Kemudian harganya Disini tempat kita bermain Teman-teman Untuk menentukan harga Jadi teman-teman Lihat disini Di aplikasi Shopee nya Jadi aplikasi Shopee nya Disini harganya Rp117.720 Disini teman-teman Mainkan harganya Misalkan teman-teman Mau mengambil untung Rp50.000 Atau Rp20.000 Tinggal teman-teman Tambahkan aja Oke Disini Kita masuk ke kalkulator Jadi teman-teman Nanti bisa tahu nih Selisih keuntungannya Katakanlah harganya Rp170.000 Kemudian kita Mau tambah Ambil keuntungan Rp50.000 Misal Nah jadi kita bisa Menjual Seharga Rp167.000 Oke Nah kemudian Disini harganya Kita taruh Rp167.000 Kemudian Tambahkan kategorinya Tulis aja Sesuai kategori Produk apa nih Yang teman-teman share Tinggal dipilih ya Setelah itu Kondisinya Teman-teman Klik disini Baru Sesuai kondisi Yang ada di Shopee Kemudian Keterangannya Teman-teman Ambil langsung Dari Shopee Ya dari produknya Tadi Teman-teman Ambil Oke Bentar Ini loading ya Internetnya Kayaknya Lagi loading Nah ini dia Kemudian teman-teman Scroll ke bawah Lihat Deskripsi produk ini Nah ini dia Lalu kita Lalu kita copy Terus kita copy Secukupnya Sesuai kebutuhan Teman-teman Oke Nah ini Panjang ya Nah lalu kita salin Ini Deskripsi ini Kita taruh Di deskripsi sini Di deskripsi Keterangan marketplace ini Lalu tinggal kita paste Nah jadi Seperti ini ya Kemudian Tinggal kita klik Terbitkan Nah jadi Produk kita Berhasil Kita terbitkan Ini sudah aktif ya Nah Jadi bagaimana nanti Kalau seandainya Ada orang membeli Biasanya nanti Ya misalkan Di komen Atau di Inbox teman-teman Teman-teman klik di inbox Cek di inbox Teman-teman Kemudian disitu Akan terjadi Nanti transaksi Tawar-menawar Ya Akan terjadi Transaksi tawar-menawar Terkait dengan Produk yang teman-teman Jual ini Nah misalkan Ini nanti Ditawar gitu ya Nah kalau sudah Deal Nah jadi Di sini Teman-teman Menawarkan Apakah dia punya Aplikasi Sopi Atau tidak Kalau teman-teman Kalau dia punya Aplikasi Sopi Nah di sini Teman-teman Bisa memanfaatkan Untuk komisi Afiliate Saja Tapi kalau dia Tidak punya Aplikasi Sopi Mau pesan Langsung Silahkan Suruh dia Transfer dulu Teman-teman Silahkan Disuruh Untuk Transfer Dan nanti Disitu Teman-teman Kasih Nomor Reckening Teman-teman Kalau sudah Deal Pastikan Uangnya Itu Sudah Di Transfer Jadi Ada Bukti Screenshot Hati-hati Juga Jangan Sampai Ada Ketipu Nah Kemudian Setelah Dicek Uangnya Masuk Barulah Teman-teman Proses Di Sopi Jadi Yang perlu Teman-teman Siapkan Nanti Minta Alamat Ya Minta Alamat Dari Pembelinya Alamat Lengkapnya Biar Kita Tahu Berapa Ongkos Kirimnya Jadi Teman-teman Kasih Tahu Harga Produk Tercantum Yang tercantum Ini Belum Termasuk Ongkos Kirim Jadi Suruh Tulis Alamat Lalu Kita Cek Ongkos Kirim Langsung Detailnya Di Pemesanan Sopi Nah Kalau Sudah Seperti Itu Sudah Deal Ya Produk Ini Dibeli Teman-teman Klik Beli Sekarang Oke Klik Beli Sekarang Klik Beli Sekarang Nah Kemudian Disini Di bagian Alamat Pengiriman Teman-teman Tinggal Pilih Tambah Alamat Baru Ini Teman-teman Masukkan Alamat Dari Si Pembeli Tadi Oke Misalkan Sudah Selesai Alamatnya Teman-teman Pilihkan Oke Jadi Kemudian Disini Teman-teman Bisa Melihat Ya Ongkos Kirimnya Jadi Ongkos Kirimnya Itu 38.000 Nah Jadi Karena Disini Ada Kita Dapat Potongan Harga Ya Jadi Teman-teman Eh Bukan Potongan Harga Penambahan Harga Ya Dari Harga Produk Aslinya Yang Sudah Teman-teman Up Tadi Nah Jadi Disini Nanti Teman-teman Tinggal Bilang Nih Ke Pembelinya Tinggal Tambah 38.000 Jadi Tadi Yang Harganya Disini Di Kalkulator Ini 167.000 Plus Ongkir 38.000 Jadinya Nanti Dia Harus Membayar 205.000 Nah Ini Karena Contoh Harga Produknya Lumayan Ya Lumayan Besar Jadi Makanya Ini Terlihat Besarlah Harganya Jadi Teman-teman Cari Aja Produk Produk Yang Sekiranya Harganya Itu Bisa Lebih Murah Gitu Jadi Orang Ada Juga Orang Orang Yang Mau Belanja Tidak Memperhitungkan Harga Tapi Memperhitungkan Kualitas Ada Juga Orang Yang Memperhitungkan Harga Tidak Memperhitungkan Kualitas Kalau Sudah Deal Seperti Ini Di Transfer 205.000 Barulah Nanti Teman-teman Langsung Proses Buat Pesanan Oke Buat Pesanan Ops Ya Sebelumnya Teman-teman Tinggal Ini Bisa Pake Metode Seperti Ini Atau Teman-teman Bisa Langsung Disini Centang Kirim Sebagai Dropship Ya Teman-teman Kirim Sebagai Dropship Nanti Teman-teman Bisa Menggunakan Nama Teman-teman Nama Pengirim Atau Kalau Tidak Teman-teman Bisa Nonaktifkan Ini Jadi Nanti Tetap Yang Ngirim Itu Dari Tokonya Ya Dari Animate Official Shop Ini Tinggal Teman-teman Pilih Aja Tapi Intinya Waktu Ngisi Alamat Tadi Itu Alamat Pembeli Yang Kita Isi Jadi Langsung Nanti Pihak Penjual Di Aplikasi Shopee Ini Mengirim Ke Pembelinya Nah Lalu Gimana Ini Bayarnya Bayar Yang Aslinya Bayar Yang Aslinya Ini Ya Kita Yang Bayar Jadi Kita Sudah Dapat Untung Oke 158 720 Nah Ini Tinggal Kita Kurang Aja 158 720 Jadi Kita Bisa Dapat Untung 48 Rp Atau Tadi 50 Rp Karena Ada Embel Embel Yang Tadi Tidak Aku Tulis Nah Seperti Itu Teman Teman Lalu Suruh Aja Nanti Tunggu Teman Teman Tinggal Kontrol Dari Aplikasi Shopee Ini Posisi Barangnya Ada Dimana Bisa Dikontrol Dilacak Pengirimannya Jasa Pengirimannya Nah Begitu Teman Teman Cara Dropship Jadi Gampang Gampang Ribet Ya Jadi Intinya Kalau teman Teman Sudah Terbiasa Teman Teman Akan Mendapatkan Keuntungan Buat Akun Facebook Yang Banyak Sebanyak Banyaknya Dan Sebar Produk Apa Yang Teman Teman Mau Promosikan Di Market Place Dan Sasar Kota Mana Yang Teman Teman Mau Sasar Oke Teman Teman Itu Aja Informasi Yang Bisa Aku Share Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Peluang Buat Teman Teman Yang Bingung Mau Cari Aktivitas Berpenghasilan Inilah Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Penghasilan Di Internet Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh